Selanjutnya pemirsa Presiden Amerika Serikat Joe Biden dikonfirmasi akan mengunjungi Israel pada hari Rabu besok untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menteri Luar Negeri Anthony Blinken mengumumkan pada hari Selasa bahwa pertemuan tersebut untuk memperjelas bahwa Israel memiliki hak untuk membeladiri. Biden akan menegaskan kembali solidaritasnya dengan Israel saat negara tersebut bersiap melakukan serangan darat terhadap militan Hamas di Gaza. Selama berada di Israel, Biden direncanakan bakal menegaskan kembali solidaritas AS dengan Israel. Dia juga akan menggali informasi terkini dari para pejabat Israel tentang strategi serta kecepatan operasi militer mereka. Pertemuan tatap muka akan memungkinkan Biden untuk secara pribadi membahas kekhawatiran dan kemungkinan garis merah dalam ancaman invasi darat Israel ke Gaza. Namun hal ini juga menimbulkan resiko keamanan bagi Presiden AS. Karena Hamas juga melancarkan serangan roket ke arah Israel termasuk Bandara Tel Aviv. Presiden AS ini juga akan membahas bantuan kemanusiaan untuk memastikan semua orang bekerja sama dan memastikan bantuan tidak membantu Hamas tetapi membantu warga sibil. Biden juga akan bertemu dengan Netanyahu dan pejabat Israel lainnya dan berharap untuk mendengar dari mereka apa yang diperlukan dari Amerika Serikat. Joe Biden kemudian akan melakukan perjalanan ke Jordania setelah mengunjung Israel di mana dia akan membahas bantuan kemanusiaan dengan para pemimpin Arab. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.